Terima kasih. Di angkat-angkat ya aku bilang, aku udah tidur kan gitu. Tapi Nyahi, sebenarnya Nyahi sendiri sama Bunda Kola kan awalnya baik-baik aja. Terus katanya mau dibalikin duit 100 juta itu, itu kan ngedesakan netizen atau emang Nyahi? Kalo balikin duit itu kan gara-gara Kak Igun yang komen. Komen udah balikin aja duitnya gitu kan. Ya udah, kalo udah ngasih sesuatu, pantang bagi gue untuk minta balik. Tapi kalo dibalikin bagaimana? Oh dibalikin gue tebar. Gue bagi-bagi. Tapi sedikit kan maksudnya kan kemarin juga. Tapi kan yang masalah, pokoknya Niki ini yang lagi ya perjelas ya. Masalah Niki sama Kak Igun sudah selesai karena Kak Igun sudah minta maaf secara gentleman ya. Sudah, case close. Kalo sama yang temennya satu lagi itu belum selesai karena dia belum minta maaf. Kan kemarin sempet mahal-mahalannya sempet live juga sempet ayo minta maaf bukan Niki gitu secara. Tapi kan minta maaf embel-embelnya terakhirnya Rukiya. Kan bukan begitu ceritanya. Tapi Niki kalo soal yang pake bukun itu memang dari tanggungannya? Betul, itu dari bulan April 2022. Dan itu dikasih tolak? Ada semua. Ada semua buktinya, ada semua fotonya. Semuanya ada. Tapi penjelasan dari mereka bahwa itu... Itu kan penjelasan mereka untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat Jelata. Kalo gue gak butuh pencitraan, gue gak butuh disenangi karena kebohongan. Kalo gue dibenci atas kejujuran gue ya gak apa-apa. Tapi gue gak akan pernah membohongi masyarakat Indonesia yang hidupnya aja udah susah kan. Banyak masalah, jangan kita bodoh-bodohin lagi. Makin banyak nanti orang bodoh di Indonesia ini. Tapi Nyai, kemarin kan sempet Bunda Korla bilang aku itu... Bukan Bunda, dia laki-laki. Kamu gak boleh sebetulnya tau beritain tentang bencong. Dia itu kan bilang kalo dia itu terserah lah katanya aibnya mau dibuka, mau gimana kata dia gitu. Setelah terserah kan, tapi mau ngakuin gak? Tapi di podcast Kamela ini katanya dia punya anak di Medan ya? Bukan, itu adopsi. Anak dari temennya yang perempuan. Bagaimana dia melahirkan dari mana? Orang dia rahim gak punya. Dia bukan mandul ya, tapi dia tidak punya rahim. Tapi apa sih yang bikin Nyai kesel banget? Apa yang bikin gua kesel? Karena ternyata apa yang keluar dari mulutnya itu tidak sesuai sama yang sebelum yang dia lakukan. Sebelum seperti sekarang gitu kan. Terus setelah gua cari tau, yang dia bilang katanya uangnya sudah dibelikan Al-Quran, dikasih ke anak yatim pun itu bohong. Gitu. Makanya gua ini, maksud gua gini ya. Orang Indonesia ini kalo untuk urusan yatim piatu, sampe bawa-bawa Al-Quran gitu kan. Simpatiknya kan, simpatiknya kan keluar kan. Tapi ketika dikasih tau kenyataan, bahwa tidak seperti itu, tidak terima gitu kan. Padahal katanya di Indonesia ini gak suka sama LGBT, gak boleh bencong-bencongan. Tapi ini sekarang udah dikasih tau bahwa dia seorang laki-laki. Dia juga ternyata makin kesini kan lah itu makin barbar ya. Segala kelamin lah, binatang semua disebut gitu kan. Udah bukan, udah ya mungkin makin lama kan sifat orang tuh akan terlihat loh. Tapi ya gimana ya namanya kalo orang Indonesia itu kalo diberikan sesuatu yang jujur kadang-kadang susah untuk menerima. Tapi nanti juga lambat laun orang bakal kebuka gitu mindsetnya, pikirannya. Tapi dibilang stafsing kan bener gak sih? Karena kan dia waktu di Jerman hidupnya kan susah. Dia kan tinggal di tempat penampungan, dia gak pernah tuh namanya hiporia kayak di Jakarta. Tinggalnya kayaknya segede mobil gue ini deh. Tapi Nyai ini kan kata netizen, kenapa sih si Nick Mir katanya ikut-ikutan urusan orang mulu? Nah Nyai dibilang kayak gitu. Karena kerjaan gue ngurusin orang. Iya, jangan bertanya lagi. Jangan suka bertanya-tanya. Memang kerjaan gue ngurusin orang. Yang ketau diri, yang merasa sedang dianggung-anggungkan, merasa di atas. Jadi dia bisa melakukan nafas aja gitu. Kalo buat gue orang yang sudah keterlaluan itu harus diluruskan. Apalagi si manusia ini kan sudah lupa sama orang-orang yang menolong dia dulunya sebelum kayak gini. Tapi dia lupa, dia blok-blokin semua itu nomor-nomor. Sampai orang yang ngurusin masalah pajak dia. Masalah pajak itu betul loh. Masalah pajak itu betul. Yang dia tidak membayar pajak sebesar 500 ribu euro. Kalo di Indonesia ini tuh sekitar 8 miliar. Itu betul. Yang itu juga yang membantuin dia. Yang membantuin dia sama dia, dia maki. Dia maki, dia kata-katain. Sampai suruh jilat kemaluannya. Itu kan tidak boleh dong. Berarti dalam artian Nyai Tau ini berdasarkan orang-orang yang sudah pernah dibikin sakit hati? Bukan. Tempat tinggal dia di Jerman itu, Notabene banyak sekali masyarakat Indonesia yang tinggal di situ. Bekerja dan menikah. Gitu kan. Jadi gampang sekali untuk mencari tahu tentang seseorang.